Ujisukur, keajarat Allah SWT, dimana pada malam hari ini kita kembali bersuah untuk melanjutkan perkulihan kita. InsyaAllah kita semua dalam kemampuan sehat walafiat. Salam dan taslim buat Nabi Muhammad SAW sebagai suri peladan yang baik. Uswatun Hasanah buat kita semua dalam rangka membangun peradaban yang humanis seperti yang kita alami sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu untuk menghabiskan waktu kita langsung saja kepada kelompok yang siap untuk menyajikan materinya. Siapa kira-kira yang pertama untuk tampil? Gimana menurut Akilah? Ya bisa saja di moderator Pak Doktor Tabe. Ya. Bisa saja di moderator Pak Doktor. Ya bisa ya. Barangkali dari kelompoknya Pak Hiri atau Ibu Harpia mungkin sudah siap Pak. Bagaimana Ibu Harpia kemarin komunikasi sama Kak Doktor beliau? Bisa Kak? Bisa Ibu Tabe? Ya insyaAllah kami yang ini. Baik, untuk pengifisian kartu, kita sama-sama membahas materi pergunaan yang akan dibawakan oleh Ibu Harpia. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok tiga ya. Saya, atas nama Harpia, Saudara Yusil dan Saudara Henry, kami bertiga akan membawakan materi yang berjudul Anarchisme, toleransi, dan pendidikan Islam di pandangan jutaan media. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Saudara Yusil bisa membacakan materi di awal. Terima kasih atas kesempatan. Berartian Radikalisme, Radikalisme terkasal dari bahasa keten, fix yang kitar, maksudnya berpikir di dalam terhadap sesuatu sampai kearnya. Radikalisme ini bisa digunakan ke abad ke-18 untuk membuka penggerakan radikal. Radikalisme terkasal dari suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme ini inginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi sebuah aspek kehidupan masyarakat. Tentunya dilakukan perubahan atau perbaruan kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat, hal ini wajar dilakukan, bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya revolusioner, seringkali memakan korban, lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagai ilmuwan, sebagai ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan, tetapi kontinu dan sistemik ketimbang revolusioner, tetapi tergisa-gisa. Aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis secara sikap ekstrim dalam oliran politik. Karena itu, banyak negara menginginkan radikalisme sebab menginginkan adanya perubahan atau pembaruan dengan jalan kekerasan. Jalan yang drastis, bahkan ekstrim, perubahan yang dikehendaki tersebut dilakukan secara besar-besaran, bahkan hingga ke akarnya, namun dengan jalur kekerasan. Sejarah radikalisme di dunia, ada sejarah panjang tentang radikalisme di dunia. Sebelum mengenal istilah radikalisme, sejarah tersebut dimulai dengan penggunaan istilah radikal. Menurut istilah radikal tidak lepas dari toko bernama Charles James tahun 1797. Istilah radikal kemudian digunakan dalam kaitannya dengan gerakan reformasi parlemen. Ciri-ciri radikalisme yang perlu dikenali sedini mungkin agar tidak terjerumus pada suatu yang bersifat radikal, ada pun ciri-ciri radikalisme tersebut sebagai berikut. Yang pertama, anti-Pancasila. Yang kedua, anti-kebenikaan. Yang ketiga, anti-NKRI. Empat, anti-Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, ada beberapa sikap radikalisme yang perlu diketahui. Yang ini ciri-cirinya. Pertama, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Kemudian, panatik atau merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang beda-salah. Kemudian selanjutnya, eksklusif membedakan diri dari umat Islam pada umumnya. Kemudian, cenderung menggunakan jalan kekerasan untuk mendapat keinginan dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab radikalisme. Faktor pemicu radikalisme yang perlu kita ketahui sedini mungkin. Faktor penyebab radikalisme tersebut bisa terjadi karena lingkungan tempat tinggal, kondisi sosial, bahkan ekonomi. Di antaranya, faktor pertama, merasakan ketidakadilan, kecewaan terhadap pemerintah, kemudian yang selanjutnya, pengaruh lingkungan di luar negeri, selanjutnya, mendapatkan ketidakadilan secara global, selanjutnya, pengaruh politik luar negeri yang arogan, kemudian yang selanjutnya, imperialisme modern, negara adidaya, kemudian yang selanjutnya, pemahaman keagamaan yang dangkal dan sempit. kemudian ada pun pencegahan daripada radikalisme. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahami ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar. Selanjutnya, berusaha meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Selanjutnya, menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, ikut andil dan mendukung aksi perdamaian. Selanjutnya, ikut andil dan berperan aktif melaporkan radikalisme dan terorisme. Kemudian selanjutnya, meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan. Selanjutnya, pandai-pandai menyaring informasi yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya, ikut berperan, disosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme. Kira itu penyampaian dari saya. Ada pun nanti kalau ada yang ingin disampaikan teman-teman yang lain. Saya untuk memberikan masukan dan agar panik kembalikan ke bawah. Terima kasih. Saya akan menambahkan masih dengan pembahasan kami tentang toleh langsung ya. Baik. Toleransi ya. Toleransi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu toleran yang memilih arti sabar. Sementara menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, berarti toleransi itu bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. ada pun beberapa ahli memberi pengertian bagi toleransi yaitu ada Johan Effendi. Johan Effendi memberikan pengertian bahwa toleransi itu memberikan makna yang sangat puas. Menurutnya toleransi adalah sikap atau perilaku seorang yang menghargai berbagai macam perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan perilaku, agama, maupun budaya. Kemudian ada juga furwa dan minta yang menyatakan bahwa toleransi adalah sikap yang dimiliki seorang dalam memperbolehkan adanya suatu perbedaan dari orang lain dengan dirinya. Cakupan perbedaannya cukup luas yaitu meliputi perbedaan pendapat, pandangan, atau keyakinan. Kemudian tujuan dan manfaat toleransi. yang pertama adalah menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan, dan ketentaman masyarakat akan dapat terjaga tanpa adanya konflik disebabkan oleh perbedaan itu. Kemudian yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Kemudian yang ketiga, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Kemudian yang keempat, meningkatkan perdamaian. Setiap warga, setiap warga negara, wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul yang bisa muncul di masyarakat. Sikap toleran memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan individu yang menerapkannya. Antara lain, membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan mempermudah prosesnya musyawarah. Kemudian, orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri, yaitu menghormati orang lain, memberikan kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak memandang perbedaan fisik ataupun psikis dalam bersosialisasi. Kemudian, sikap setiap jenis perbedaan ada yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap yang berbeda. Berikut contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu toleransi beragama, budaya, berpolitik, bergaulan, sekolah, lingkungan, dan bermedia sosial mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi kami, ada pun yang ingin menambahkan atau menanyakan, kami beri kesempatan. Mungkin bisa menambahkan saya sedikit ya materinya tadi. Masih dari kelompok tiga, Bu Akilah. Silahkan, Pak Henry. Jadi saya kira cukup jelas tadi dijelaskan oleh Pak Yusril dengan Ibu Harbiya. Saya sekedar menambahkan saja. Saat ini misalnya di Indonesia radikalisme ini sering dikonotasikan sebagai radikalisme agama. Istilah radikal dan radikalisme ini telah digunakan secara sewenang-wenang dan mengalami paradoks serta ambigu sebab jika terdapat sebuah gerakan kekerasan yang dilakukan tidak menggunakan label agama maka gerakan itu tidak dikatakan sebagai gerakan radikal melainkan dikatakan sebagai gerakan separatis atau pengacau keamanan saja. Jadi seakan-akan apa halo-halo kedengaran ya? iya kedengaran sih kedengaran. Oh iya iya. Jadi persepsi yang timbul bahwa seakan-akan istilah radikalisme radikalisme itu mengikat pada Islam. Nah itu itu adalah salah satu fakta yang ada dilapakan oleh sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Tapi saya kira banyak juga yang tidak sependapat masalah itu. Kemudian masalah toleransi saya kira lawannya adalah intoleransi sebagai kita-kita bahwa intoleransi ini merupakan akar adanya radikalisme dan adanya radikalisme itu paham radikalisme sehingga memungkinkan menimbulkan satu separatisme. Itulah akar intoleransi kemudian muncul radikalisme yang biasa menimbulkan separatisme. Mungkin saya dikit itu tambahan dari saya. Terima kasih wakilah kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi materi oleh kelompok tiga dengan judul materi radikalisme peransi pendidikan Islam dalam kicauan media sosial. Jadi kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin ditambahkan terkait dengan judul materi dari kelompok tiga tadi dengan ini disilahkan. Jadi sebelumnya jika dibaca dari judul kelompok tiga ini radikalisme dan toleransi pendidikan Islam dalam kicauan media sosial. Ada kalimat menarik dalam judul ini pendidikan Islam dalam kicauan media sosial. Jadi sebagaimana kita ketahui kemarin-kemarin itu memang pendidikan Islam sempat menjadi bahan pembicaraan dalam media sosial termasuk kebijakan-kebijakan atau paradigma pendidikan dimasayakan datang oleh kementikbud itu sendiri kemudian pendidikan Islam yang perlu pendidikan budaya atau pendidikan karakter jadi dalam kicauan media sosial itu pendidikan Islam banyak orang banyak pendapatan pendidikan Islam jadi menurut pemateri-pemateri sendiri kira-kira kita sebagai umat Islam dalam menghadapi segala bentuk persepsi masyarakat tentang pendidikan Islam itu terutama di media sosial bagaimana cara kita menanggapinya dan perihal radikalisme serta toleransi ini kita itu kadang kalau misalkan dalam perihal toleransi kita misalnya kita toleran terhadap orang lain ini kita kadang dinilai mengikuti paham atau ideologi atau akidat orang yang memiliki pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita kemudian nanti kita jika memberikan peringatan kepada orang yang terlalu berlebihan dalam beragama misalnya sudah masuk dalam ranah ideologi kita dikira radikalisme jadi dalam posisi yang seperti ini bagaimana kita seharusnya untuk menghadapi segala persepsi-persepsi orang lain terkait ketika ini radikalisme toleransi dan pendidikan Islam terima kasih langsung dijawab ya baik saya mungkin akan langsung memberi tanggapan menurut saya pendidikan Islam dari sudut pandang media itu memang menjadi hal yang sangat hangat saat ini untuk dibicarakan atau diperbincangkan bahkan diperdebatkan bukan hanya dikaren sesama muslim atau intern tapi juga orang-orang yang non-muslim juga biasanya kita lihat ikut nimrum untuk memberi tanggapan atau komentar-komentarnya kemudian tentu saja pro dan kontra itu ada karena hal itu akan selalu mengwarnai media sosial pro kontra atau perang debat itu seperti perang argumentasi mulai dari tudingan radikal oleh kaum sekuler Islam Syia Wahabi yang paling anjat ini adalah Islam Nusantara seperti yang setahu bahwa semua polemik itu hanya bertujuan untuk membenturkan antar umat Islam antar umat Islam yang satu dengan Islam yang lainnya sebenarnya itu kalau menurut saya itu hanya akal-akalan kaum sekuler atau liberal yang mau menghancurkan Islam itu sendiri maksudnya kemudian di sisi lain pendidikan Islam itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan dan mencerahkan tentu akan selalu dibutuhkan kajian yang mendalam agar umat Islam itu sendiri dapat memahami apa yang menjadi kebenaran sesuai ajaran Rasulullah pastinya ya jadi pendidikan Islam itu dapat menjadi penyeimbang di tengah kebebasan berpikir pada saat pada saat jadi esensinya jadi esensinya itu adalah umat Islam haruslah berniat berpikir berucap ataupun bertindak sesuai pemahaman yang diwariskan oleh Rasulullah yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai contohnya sendiri itu benturan-benturan kecil itu kayak misalkan ada yang memperbolehkan maulid ada Islam yang tidak memperbolehkan sebenarnya hal itu kan sudah terjadi pada waktu yang lama dan dulunya tidak ada masalah dengan perbedaan-perbedaan seperti itu namun di sisi lain itu orang-orang sekuler mungkin melihat celah dari sisi umat Islam itu sendiri kemudian dijadikanlah celah-celah yang kecil itu menjadi jurang yang besar dan mungkin seperti itu pendapat saya mungkin bisa ditambahkan dari teman kelompok saya Pak Henry atau Pak Yustir silahkan jadi begini selama Islam itu masih eksis pada jalannya saya kira serangan-serangan dari semua lini itu akan tetap ada kepada umat Islam itu sendiri bahkan radikalisme itu dilekatkan dianotasikan itu bahwa ini adalah Islam nah itulah fakta yang ada entah entah itu dari mana apakah dari yang berakidat Islam itu sendiri bisa jadi yang non yang tidak seagama tapi saya kira itu tidak ada masalah karena itulah fakta yang ada tetapi kita sebagai umat Islam bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai moderat nilai-nilai toleransi kepada misalnya di dunia pendidikan yang pertama misalnya itu berlaku toleransi dalam hal akidat atau keyakinan misalnya mengakui eksistensi agama lain dan memberi kebebasan kepada setiap individu untuk memeluknya kemudian yang kedua toleransi dalam hal keagamaan yakni memahami bahwa masing-masing agama itu mempunyai ajaran yang berbeda-beda dalam tata cara peribadatan nah kemudian yang ketiga itu toleransi dalam hal hubungan sosial yakni pergaulan dan interaksinya dalam sosial umat agama lain tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan kontrol tersebut nah karena toleransi antarumat beragama dalam muamalah duniawi kita ini memang dianjukkan supaya tolomenolo misalnya hidup dalam kerukunan tanpa memandang perbedaan agama bahasa suku dan teras saya kira begitulah Islam melakukan di Nukum Waliyadin artinya cuitan-cuitan di media sosial itu baik langsung maupun secara tidak langsung itu serangan-serangan terhadap agama Islam itu sendiri tetap itu fakta ada bagaimana kita menengkalnya tidak perlu ditanggapi terlalu serius apabila tapi mari kita tetap menanamkan nilai-nilai moderat nilai-nilai toleransi yang ada dalam pendidikan atau ajaran kita sendiri terima kasih mungkin itu segeda tambahan dari saya terima kasih saya tambahan sedikit Ibu Akilah mana Ibu Akilah ini keluar Ibu Akilah oke baik karena Ibu Akilah keluar jadi langsung saja saya menambahkan saya ingin menyumpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Artia dan Pak Hendri sangat menarik apa yang disampaikan dan saya kira itu sudah mewakili semua dan saya hanya ingin menyimpulkan saya ingin mengambil salah satu surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa untukmu agamamu untukmu tapi dalam Islam juga tidak bisa dipungkiri sikap intoleransi itu masih ada di setiap hati atau setiap individu yang melekat itu tidak lepas daripada permasalahan kita di internal yang beragama Islam itu dan saya kira juga bukan hanya kita yang beragama Islam namun paham-paham yang lain atau ideologi-ideologi yang lain yang kemudian juga masih memiliki sikap intoleran di dalam apa namanya di dalam dirinya oleh karena kenapa karena ada tujuan yang kemudian ingin dicapai yang berbeda-beda tujuan inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai pribadi yang kemudian kadang lupa dengan toleransi itu sehingga kita lebih mengedepankan kemauan kita untuk lebih mungkin dikatakan bahwa lebih inginlah menguasai atau inginlah lebih daripada yang lainnya jadi saya kira untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah mewakil daripada dua pembicaraan tadi namun yang saya sampaikan adalah yang penting kita di umat Islam itu kita lepas daripada nilai-nilai yang namanya nilai agama dan sunnah-sunnah Rasulullah yaitu nilai-nilai tentang Qur'ani dan hadis-hadis ada sudah dicontohkan semua oleh Rasulullah s.a.w. terkait minimal sikap-sikap yang toleransi minimal kita apa yang kita pahami itu tidak terkontaminasi dengan paham-paham yang lain apalagi kepada hal-hal yang membuat kepribadian kita atau pemahaman ideologi kita itu bisa berubah saya kira itu mungkin ada Bapak-Ibu yang masih menambahkan saya bisa bertanya saya kembalikan ke Ibu yang mengerat baik terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Henry Pak Yusriel dan Ibu Harpia tadi selanjutnya kita persidakan kepada Pak Budi Harian persidakan Pak ya tadi disebutkan tentang ciri-ciri teroris radikalisme dan semisalnya yaitu tidak toleran sebenarnya tidak toleran itu perlu diperinci tidak toleran dalam masalah apa ya kan orang tidak toleran itu kalau dalam masalah ijtihad ijtihad ya khilaf atau sesuatu yang masih boleh kita berbeda pendapat dalam agama ya itu boleh-boleh saja ini yang pertama kemudian yang kedua ciri-ciri dari pemikiran radikal itu kadang-kadang membuat kita heran ya seperti yang disebutkan oleh Pak Henry tadi kenapa hanya ditujukan kepada Islam seperti pemberontak yang ada di Papua Irian Jaya dulu ada pemberontak yang ada di Aceh tidak ada penyebutan mereka teroris atau radikal padahal banyak korban yang sudah terbunuh demikian juga dari agama-agama yang lain bahkan ada sebagian yang menyebutkan salah satu ciri pemikiran radikal yaitu celananya cingkrang berjenggot bercadar subhanallah kalau di negara Saudi kalau di negara Saudi sebenarnya radikal itu bukan dilihat dari perbuatannya saja jadi sebelum ngebom di sana membunuh di sana membantai di sana itu sudah dicap radikal dari pemikirannya jadi sudah dihukumi radikal itu bukan dari perbuatannya tapi kalau di Indonesia itu sudah dicap radikal ketika sudah ada jaringannya kalau di Saudi belum Anda punya pemikiran mengkafirkan pemerintah walaupun Anda belum punya jaringan itu sudah disebut radikal sudah ditangkap di Saudi jadi membantas radikal itu dari pemikirannya bukan dari jaringannya nah ini sesuatu yang tidak akan pernah selesai di Indonesia atau di negara lain kenapa? karena jaringan jaringan itu adalah sesuatu yang susah untuk diberantas maka kami sampaikan kepada penulis jadi referensi bahwasannya radikal memiliki memiliki jiri-jiri seperti itu itu rujukannya dari mana? rujukannya dari mana? karena yang kita tahu itu rujukannya langsung dari Polri tapi apakah itu resmi? ya karena ada salah satu pondok diantara kita didatangi oleh Polri dan mereka ingin menyampaikan materi tentang radikalisme kemudian disebutkan jiri-jirinya seperti itu kemudian Sangkiyai menyampaikan tentang bentuk radikal-radikal sejak di zaman Rasulullah di zaman para sahabat para tabiin mereka itu sudah ada sejak di zaman itu dan pangkalnya itu ada pada apa? ada pada pemikiran bukan pada ciri-ciri dohir saja makanya ketika terjadi apa namanya? terjadi pengeboman ada terorisme subhanallah awal-awal muncul terorisme kalau ada wanita bercadar dicurigai nggak boleh terbang nggak boleh masuk ke bandara subhanallah tapi terakhir masyarakat sudah mulai paham bahkan Polri juga kami ucapkan banyak terima kasih mereka paham terakhir terjadi pengoboman di Makassar mereka lebih selektif tidak langsung memperketat dan mempersempit gerak-gerak orang yang mungkin Zohirnya sama akan tapi sebenarnya memiliki pemikiran yang berbeda demikian juga pondok-pondok dicap radikal itu dari mana? pondok-pondok dicap radikal itu dari mana? hanya ciri-ciri yang mereka sebutkan karena tidak mau maulid seperti disebutkan oleh Bu Harvia tadi tidak mau maulid itu apakah wajib apakah wajib apakah tidak boleh ada khilaf disitu kalau memang itu ranah khilaf maka tidak boleh dicap dan dijadikan tanda pemikiran radikal untuk menghantam kelompok yang lain mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan dan terima kasih tidak mudah mungkin saya menanggapi sedikit maka seperti itu yang setelah saya jelaskan tadi bahwa mereka membentukkan interan sesuatu muslim itu seperti yang saya jelaskan tadi kan sudah dari dulu ada perbedaan seperti itu tapi kenapa dulu aman-aman saja dan kenapa baru saat ini mereka mempermasalahkan hal-hal seperti itu yang sebenarnya kalau ada yang melaksanakan maulid silahkan kalau ada yang tidak tidak ingin melaksanakan karena memang itu hukumnya tidak wajib dan tidak pernah dicontohkan sebelumnya oleh Rasulullah maupun sahabat tapi nah disinilah ada kaum-kaum sekuler atau kaum-kaum berkepentingan melihat celah yang ada di antara umat muslim itu sendiri bahwa celah ini bisa dimasuki dan bisa menjadikan mereka saling beradu apa ya beradu kebenaran seperti itu padahal mereka itu sebenarnya hanya di berdaya bagi kelompok-kelompok yang memang sudah men-setting hal-hal seperti itu dan kemudian seperti pondok atau orang yang berjadat kemudian dijadikan indikasi itu kan hanya menurut mereka saja menurut orang-orang yang apa kebanyakan mereka orang-orang yang liberal yang sangat apa mempengaruhi orang lain untuk bersikaf fobia terhadap orang-orang yang seperti itu dan sebagainya jadi menurut saya disini memang ada orang ada orang atau kelompok yang sengaja untuk menjadikan kita saling berbenturan seperti itu kalau menurut saya seperti itu mungkin bisa ditambahkan baik terima kasih atas tambahan dari Pak Budi Hadanto ya mungkin ada bertambah lagi dari Pak Henry Pak disilakan Pak Henry ya saya menarik sekali apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz Budi Hadanto ya ya itulah fakta Pak itulah persepsi yang terbangun di di apa di sosmed apa di mainstream apa bahkan secara langsung dan tidak langsung itu ada itulah fakta bahwa yang celana cingkerang yang dahinya hitam kemudian orang yang lahir dari pesantai yang pakai cadar itu dikatakan radikalisme itu sebagai cap dari ya itulah fakta tapi ya kembali kita sebagai Islam yang memang tidak di jalan itu ya kita menanggapi bagaimana tidak tidak perlu sampai intoleran intoleran misalnya tidak saling menolong tidak saling menjenguk begitu kemudian dalam intoleran seperti tadi apa yang dikatakan tadi misalnya masalah akidah saya kira itu bukan ranahnya disana disana karena setiap agama memiliki cara-cara dalam beribadat dan melaksanakan sesuai keyakinannya yang tidak intoleran itu ketika misalnya kita berbeda agama berbeda bahasa suku kita tidak mau saling menolong dalam bingkai keindonesiaan NKRI begitu ya mungkin itu sekedar tambahan saja terima kasih ya baik terima kasih atas tambahan Pak Henry demikian juga kepada dari kepada terpihar terima kasih dan terima kasih atas pertanyaan dari Pak Budi jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa paham radikalisme dan toleransi itu sebenarnya kita tidak bisa sekedar menilai sekedar dari luarannya saja seperti kata orang bahwa jangan menilai satu buku dari sampulnya untuk mengetahui paham radikalisme dan toleransi itu seperti apa kita benar-benar harus mencari tahu dan mengkaji secara detail karena ini masalah pikiran seperti yang Pak Budi katakan ini masalah pikiran seseorang bukan pada organisasi atau mungkin komunitas tertentu tapi ini paham seseorang bisa jadi dua orang dalam satu organisasi misalnya mereka itu sama organisasi tapi pikiran mereka berbeda satu berpaham radikal dan satunya lagi toleran mungkin seperti itu jadi demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Harpia tadi jadi mungkin maksudnya Ibu Harpia Pak Budi itu yang tidak melakukan molit itu bukan paham radikalisme tapi mungkin maksud Ibu Harpia adalah masalah molit itu salah satu contoh orang-orang yang untuk orang-orang ingin mecah belah kita mereka mencari salah untuk memberikan perpecahan kepada umat Islam itu sendiri jadi bukan ciri orang radikal tapi contoh kasus sebab seorang dinilai ingin melakukan perpecahan atau intoleransi terhadap umat Islam atau masalah internal atau masalah dalam Islam itu sendiri mungkin itu dari pertanyaannya untuk mengevisi kita cukupkan tanya-jawab untuk kelompok tiga tapi Pak Doktor mungkin bisa dialihkan untuk materi selanjutnya Pak Doktor ada yang atau ada tambahan atau mungkin begini Pak ada tambahan dari Pak Doktor barangkali terkait materi yang dibawakan oleh kolompika tadi Pak saya terahkan kepada Pak Doktor terlebih dahulu kita beralih ke materi selanjutnya silahkan Pak Doktor oke tidak apa-apa kalau materinya nanti agak berbeda agak jauh baiklah Bapak Ibu apa yang kita berbincangkan tadi sangat menarik sekali dalam konteks radikalisme ada fundamentalisme ekstrimisme dan terorisme jadi setiap pada agama dakwah pasti akan sering berbenturan dengan tetanan sosial jadi Islam itu adalah agama dakwah kemudian agama Kristiani Yahudi juga agama dakwah jadi yang namanya agama dakwah itu pasti membawa misi dan misi ini tentu ingin menyebarkan agama yang yakini kebenarannya kalau dalam Islam sebagai agama rahmatan di dalam kemudian yang lain ada agama cinta kasih menyebarkan cinta kasih itu tentu akan mengalami benturan di dalam benturan-benturan inilah yang tentu kadangkala menjadi rumit dan kompleks karena setiap yang membawa satu misi tertentu pasti ingin menjadi yang terbaik dan pasti ingin menguasai wilayah yang menjadi garapannya nah dengan adanya misi dakwah ini tentu berbagai macam persoalan yang dimasuki jadi ada ranah politik ranah ekonomi ranah hukum dan berbagai macam persoalan jadi terkait dengan masalah radikalisme atau fundamentalisme kalau kita melihat dalam kontes sejarah sejak awal benihnya sudah ada di dalam Islam jadi seperti ketika meninggalnya Nabi Muhammad benih pertama itu adalah adanya peralihan atau melanjutkan kelanjutan kepimpinan dalam Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar ASSIDDIC atas atas musyawarah umat Islam antara kaum ansor dan muhajirin di saat yang sama pihak ahlul baik masih menilai bahwa yang berhak untuk melanjutkan kepimpinan Rasulullah adalah ahlul baik waktu itu Ali bin Nabi Talib tinggal di rumah mengurus jenazah Rasulullah salallahu Tapi masih bisa menekan adanya semacam desa-desus dalam internal keluarga Rasulullah. Pada waktu itu memang Ali bin Abi Talib masih sangat muda, sehingga pertimbangan keluarga besar Ahlul Baj ini dengan legowoh menyerahkan kepada Abu Bakar Rasulullah. Tapi di situ mulai benihnya. Kemudian benih ini menjadi pecah ketika Ali bin Abi Talib. Walaupun sebelumnya itu ada perpecahan atau ada radikalisme yang seringkali dibungkus dengan masalah agama, padahal kemasannya itu adalah politik ambisi kekuasaan. Misalnya percobaan pembunuhan kepada Umar bin Attam, kemudian tidak berhasil. Lalu kepada Usman bin Affan, ternyata berhasil. Dan ini merupakan suatu cikal bakal umat Islam mengalami fitnah yang cukup dahsyat pada waktu itu. Akhirnya mengalami perpecahan, saling mengkelain, saling menguduh. Satu sama lain, siapa yang menjadi pelaku. Apalagi setelah peninggalnya Usman, yang naik adalah Ali bin Abi Talib. Kemudian setelah itu terjadi perang yang dimotori oleh siapa dari Umayya. Kemudian terjadi arbitrasi, dan disinilah merupakan momentum lahirnya Khawarij. Jadi, lehernya Khawarij ini merupakan momentum pertama adanya kelompok yang cenderung bersifat radikal atau radicalism, karena begitu mudah mempunis komunitas umat Islam yang lain yang tidak masuk dalam garis komunitasnya atau yang tidak setuju dengan pahamnya. Jadi, setelah itu tentu benih selanjutnya adalah di saman Wahabi. Ketika awal Raja Saudi, kemudian Wahab ini mendapatkan tempat di dalam kepemimpinan Raja Saudi yang pertama, dan itu mencoba melakukan semacam purifikasi atau pemurnian Islam, namun bersifat radiks ya. Atau non-kompromi. Jadi, adanya non-kompromi inilah melahirkan semacam satu kelain bahwa gerakan Wahab ini merupakan satu gerakan yang radikal. kemudian, kalau kita bawa ke era modern, karena ini satu perjalanan yang cukup panjang, bahwa di era sekarang ini, bahwa ternyata kita bisa menilai adanya Islamophobia itu lebih banyak dimotori oleh faktor politik. Jadi, faktor politik dan faktor ekonomi. Tidak usah kita terlalu jauh di Indonesia, yang menjadi suatu hal yang membuat kita miris menyaksikan negara yang mayoritas muslim. Tetapi, akhir-akhir ini melalui media sosial itu semakin berani dan pulgar, emat Islam atau non-Islam itu mengolok-olok, mendiskreditkan, menyudutkan ajaran Islam. Bahkan, ya tadi ada yang disebut memecah pelah dengan sukarela, dengan senang hati mencacimaki para orang-orang yang dihormati di dalam agama seperti Kiai, Ulama, dan seterusnya. Ini sekarang semakin terbuka. Jadi, ada memang satu aksi karena kehadiran Islam itu senantiasa mengajarkan tentang nilai-nilai pesamo, mengajarkan nilai-nilai toleransi atau yang bersifat kuasotia, ada yang bersifat wakiia, atau semulia. Jadi, ini semua merupakan satu pandangan yang benar-benar komprehensif terkait dengan pandangan dunia dan pandangan kemanusiaan bahwa Islam itu senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Namun, di poros tengah ini tentu ada ini untuk pemerintahan garis pemikiran ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi, sesungguhnya cukup sebenarnya tidak adil kalau kita berbicara bagaimana kejamnya aliran yang ada di kanan, biasa di kategorikan kanan sebagai gerakan atau golongan fundamentalism, radikalism. Di saat yang sama, ternyata juga ada aksi di sebelah kiri atau aliran kiri yang tadi juga disinggung terkait dengan sekularism, liberalism, pluralism, atau yang disebut dengan sipilis, ya. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu adalah juga gerakan yang ada sekarang yang dimotori oleh para pemodal yang memunculkan Islamophobia, dihempuskan melalui dengan media sosial, media masyarakat, dan luar biasa untuk begitu melakukan semacam brainwash, mencuci otak, mencuci otak melalui dengan media sosial, kemudian melakukan rekayasa opini publik. Jadi ini yang sangat meresahkan sekarang ini melalui dengan media sosial yang begitu liberal. apalagi ada terkesan bahwa cepat ditindaklanjuti kalau yang sebelah kanan melakukan pelanggaran, tapi yang sebelah kiri itu seakan ada pembiaran. Jadi ada semacam kekecewaan yang lain terhadap adanya tindakan-tindakan yang dinilai tidak profesional, tidak proporsional, atau bahkan tidak adil. Perlu juga diakui bahwa lahirnya istilah atau gerakan radikalisme dalam Islam itu banyak sekali motivasi. Jadi kalau kita melihat motivasi yang bersifat global atau umum, itu ada memang yang disebut dengan ketidakadilan. Ketidakadilan global atau nasional, misalnya pemerintah dianggap tidak adil dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan seterusnya, maka itu bisa memancing reaksi masyarakat untuk bersikap radikal dan seterusnya. Kemudian adanya imperialism. Jadi imperialism itu adanya penjajahan secara tidak langsung. Penjajahan melalui media, penjajahan melalui ekonomi, penjajahan melalui politik, dan itu yang dirasakan juga sekarang di Indonesia. Adanya imperialism dari berbagai aspek, dan itu akan memunculkan, melahirkan satu kekhawatiran bagaimana masa depan Islam di Indonesia. Kemudian ada juga yang disebut penyebabnya adalah pemikiran keagamaan. Jadi pemikiran keagamaan ini dianggap selvi tertutup atau eksklusif dan bersifat indoktrinasi. Jadi ini juga seringkali kita menyaksikan bahwa memang dari sisi pemahaman, pengetahuan, di dalam kontes keagamaan, biasanya orang yang radikal itu, yang fundamental, itu sifatnya tertutup, tertutup, memiliki pandangan kegemahan yang tidak selues dengan misalnya sunni. Jadi sangat kaku, rigit, bahkan sifatnya di dalam itu adalah indoktrinasi. Ada yang menilai bahwa cara memahami ayat, mencari ayat yang sepotong-sepotong, yang dianggap bisa memberikan legitimasi dalam geratannya, yang menurut orang geratan itu adalah radikal. Juga ada aspek yang lain, yakni adanya semacam akses internet yang begitu bebas. Jadi suatu gerakan siar agama yang kadangkala awalnya sangat menjanjikan, membuat umat Islam terobsesi, akhirnya terjebak dalam sebuah tindakan radikal. Salah satu contohnya adalah ketika ISIS di jaya-jayanya, itu mampu mempengaruhi sebagian umat Islam di Indonesia, bahkan dunia, karena ada ining-ining akan berada di sebuah wilayah, negara yang luar biasa, makmur, adil, aman, nyaman, dan seterusnya. Jadi itu karena pengaruh dari akses internet yang begitu bebas. Hal yang lain itu adalah faktor balas dendam. Jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi balas dendam ini merupakan suatu keadaan psikologi umat Islam yang ingin menyalurkan hasratnya untuk membalas, membalas apa yang dilakukan oleh sebelumnya. dari pihak yang dianggap harus bertanggungnya. Ada hal yang menarik, sebenarnya di dalam konteks radikalisme, fundamentalisme, itu ada beberapa pandangan. yang namanya radikalis atau teroris itu ada dua atau empat perspektif. Ada dari pemerintah, dari masyarakat awam, dari ilmuwan atau akademisi, dan ada dari pelaku, pelaku teroris itu sendiri. Jadi kalau yang disebut dengan terorisme, itu yang bagi pemerintah adalah orang yang mengganggu kekuasaan, yang ingin menjatuhkan kekuasaan, dan seterusnya. Jadi yang orang yang seperti itulah tentu harus dibasmih karena mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jadi orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan, itulah yang dikategorikan sebagai radikal atau teroris. Jadi misalnya di Indonesia, mungkin saja label itu diarahkan ke misalnya haditsik, karena dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah. Bahkan sampai ke PKS atau MUI yang selalu bicara lantang untuk mengontrol kebijakan-kebijakan itu yang selalu didengungkan oleh Islamophobia, pengikut Islamophobia, supaya dibubarkan saja MUI, apalagi dinilai ada anggota MUI yang diklaim sebagai pelaku teroris itu sendiri, terorisme itu sendiri. Kemudian dari masyarakat, menilai bahwa tindakan teror itu merupakan satu gerakan yang mengganggu kenyamanan masyarakat yang bisa menghilangkan korban. Jadi sesuai dengan fakta di lapangan, apa yang dirasakan masyarakat, ternyata pelaku teror itu memang membawa satu ketakutan yang akut kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menjelangkan tugas-tugas kesehariannya. Kemudian yang menarik ini adalah juga dari akademisi menilai bahwa setiap orang yang terjebak dalam gerakan radikalisme atau terorisme, itu dipengaruhi atau ditentukan juga oleh cara pandang, cara memahami Islam itu sendiri. Jadi gerakannya itu boleh jadi bukanlah tujuan utama, tapi hanya sekedar batu loncatan untuk mendapatkan satu perhatian serius dari mengambil keputusan. Jadi tidak boleh saling mengklaim langsung, karena itu juga bagian dari strategi bagi pelaku teror untuk mereh yang lebih besar. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana pelaku teror itu, apakah menerima istilah teroris ya? Ternyata tidak. Jadi pelaku teror itu menilai bahwa dia adalah seorang pahlawan. Jadi bukan teroris, ini yang hal menarik. Jadi pelaku teror itu dia menganggap dirinya seorang pahlawan yang ingin memperjuangkan agamanya atau menerima kemanusiaan. Jadi apapun yang dilakukan adalah itu sebuah tindakan mulia, tindakan yang patut dilakukan sebagai seorang pahlawan itu sendiri. Jadi ini hal yang menjadi satu diskusi yang menarik, tapi sensitif sesungguhnya. Sensitive karena kadang syarat dengan nuansa politik, syarat nuansa ekonomi, hukum, dan seterusnya. Jadi saya pernah membawakan materi ini terkait dengan masalah radikalisme, dan tentu saya menilai bahwa pendidikan sangat penting untuk hadir dalam mendidik generasi kita, kemudian memberikan pemahaman yang komprehensif, yang utuh, yang universal, membangun pemikiran yang terbuka, membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam berdebat, berdiskusi, agar kita ini terbiasa belajar menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau selalu usah mikna watahna, indoktrinasi di dalam pembelajaran, itu adalah bagian dari membangun sikap intoleransi kepada peserta didik. Jadi misalnya kalau kita sebagai guru tidak mau dikritik peserta didik kita, berarti kita ini juga bertindak intoleran. Namun demikian, yang jadi rumit juga, sekarang ini kayaknya standar ganda. Jadi ada kelompok yang mendengungkan tentang toleransi, kita harus toleransi, harus menjaga NKRI, yang tidak toleransi itu adalah orang yang ingin memecah belah bangsa. Namun pada saat yang sama, ketika pendengung tentang toleransi ini, ada hal yang berbeda menurut dia, maka dia sendiri tidak mau menerima. Itu yang jadi persoalan. Jadi toleransi ini merupakan komoditas ekonomi dan politik menjadi bahan jualan kepada publik agar mendapat perhatian kepada mereka yang mungkin perhatian dari penguasa. Contohnya saja ketika ada pengajian, dibubarkan karena dianggap berbeda pendapat. Padahal yang membubarkan ini adalah pendengung toleransi. Jadi ini yang lucu dan sekaligus mengkhawatirkan. Jadi saya sependapat dengan pemakala bahwa pendidikan lah harus dimulai dengan cara berpikir yang toleran, yang kompromi terbuka, karena dari situlah kita bisa memulai pola pikir yang benar-benar bisa menjadi orang yang demokratis dan jauh dari satu sikap yang radikal atau fundamental atau teroris itu sendiri. Segera ini catatan tambahan dari saya, Bapak-Ibu, terkait dengan apa yang diperbincangkan tadi. Dan mungkin kita bisa lanjutkan materi yang kedua. Silahkan. Baik, terima kasih banyak atas tambahan dari Pak Doktor terkait materi radikalisme, toleran, dan pendidikan Islam dalam kecauhan media sosial. Jadi bisa disimpulkan, mungkin dari diskusi kita terkait materi ini bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Doktor, tugas kita sebagai pendidik adalah memperbaiki pendidikan di dalam negara kita sendiri itu bagaimana supaya menanamkan nilai-nilai kepada pasar tadi, agar mereka menjadi pemeluk agama Islam yang kafah atau Islam-Islam kafah, Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih banyak kepada seluruh pemateri dan juga kepada Pak Doktor atas tambahannya. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi Pak, tadi mau disin Bapak-Ibu bagaimana setakat untuk lanjutkan materi atau... Oke, kita lanjutkan lagi sedikit. Ya, baik. Disilakan kepada Pak Sapri, mungkin silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku bersyukur kita panjutkan kira-kira Allah SWT, dimana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media dalam langkah melaksanakan, melanjutkan perkuliahan kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat salam buat jenis kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Uswatin Hasanah dan rahmat untuk kita semua. Baiklah Bapak-Ibu yang kami hormati. Ada pun materi yang kami sampaikan, yakni berkaitan mengenai masalah kampus merdeka, merdeka belajar sesuai perspektif Islam. dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tetap muka secara langsung. Nah, pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang narasumber utama. Sumber utama dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Nah, selama ini pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya. Nah, di sini kampus merdeka merupakan pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapat kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini juga pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya yaitu merdeka belajar. Nah, tujuan dari penerapan kampus merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia di dunia kerja nantinya. Nah, dalam kampus yang merdeka sendiri ada empat hal yang biasa disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Karim Jadi, empat hal tersebut akan kita lakukan sebentar. Di dalam pembahasan Jadi, merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, itu menurut Pak Nadiem Karim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini merdeka belajar dari kampus merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, di sini kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah atau mata pelajaran yang akan mereka ambil. Nah, mewujudkan kemerdekaan belajar dapat ditempu dengan memahamkan akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengandaki manusia untuk belajar menuntut ilmu sebagaimana dikatakannya dalam surah-surah Al-Alak ayat 1-5 dan surah Al-Mujadillah ayat 11. Nah, sehingga belajar adalah kewajiban sekaligus kebutuhan manusia. Nah, dari pemahaman demikian inilah yang mendorong seseorang untuk belajar atas kesadarannya sendiri. Nah, sehingga tidak ada keterpaksaan baik itu sekolah tidak alergi juga tidak takut dengan ujian ataupun ulangan yang diberikan oleh gurunya. Nah, karena ujian atau ulangan merupakan bagian dari integral dari belajar itu sendiri bagaimana mengukur kemampuan siswa atau mahasiswa mengenai masalah pemahaman yang dimiliki tentang pelajaran-pelajaran apa yang mereka pilih. Dan merupakan perkara alamnya yang dilakukan guru lembaga dalam sebuah negara dalam mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Adanya konsep demikian yang tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus atau konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemenikbud sebagai upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah seperti apa kampus Merdeka ini menjawab mengenai masalah tantangan masa depan. Jadi menurut Sir Eric Asbi menandai perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan menyebut sebagai revolusi pendidikan. Setidaknya sampai abad 20 sudah terjadi empat kali revolusi pendidikan. yaitu yang pertama orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada orang lain yang lebih ahli. Nah salah satu contohnya seperti mengaji. Itu salah satu contoh orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya terhadap guru mengajinya yang lebih ahli dalam baca Al-Quran. yang kedua mengenai masalah pembelajaran menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan kegiatan pendidikan dilembagakan. Diberikan atau dimasukkan dalam sebuah lembaga seperti sekolah untuk belajar baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah selanjutnya revolusi ketiga ini muncul media cetak. terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak sesuah dan lebih cepat sementara itu kemampuannya makin terbatas hingga perlu menggunakan media. Yang keempat muncul media elektronik. Ini salah satunya sebagai contoh yang kita gunakan pada saat ini. Kita belajar dari salah satu media elektronik yang kita gunakan. Nah pada saat ini teknologi dan media dalam dunia pendidikan berkembang besar. Pendidikan mulai difokuskan pada mengajar analik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dalam media. secara spesifik kampus merdeka didesain bagaimana menghasilkan mahasiswa yang mampu bersinergi bersama dengan masyarakat untuk melakukan inovasi dalam menghadapi diserupsi. Oleh karenanya kampus merdeka juga didesain mampu melakukan inovasi dan melakukan kerjasama nyata dengan institusi atau instansi berkelas baik itu perusahaan swasta organisasi nilaba BUMN dan BUMD atau universitas lain yang berkelas. dengan dua hal ini kampus merdeka akan melakukan pengembangan kurikulum bersama mitra kerja mitra kerjanya secara sinergis di pihak lain mitra kerjasama akan berpeluang memuatkan manajemen mereka dengan menempatkan tenaga kerja yang berkualitas dari perguruan mungkin itu dari kami saya pribadi mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan kembalikan ke moderator baik terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Sapri kemudian kepada kelompok dua mungkin jika masih ada yang ditambahkan terkait materinya atau kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan tambahan atau mungkin pertanyaan kampus Merdeka Belajar dengan ini disilahkan silahkan Pak Akram terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga Bapak Sapri yang sudah menjelaskan tentang apa itu kampus Merdeka Merdeka Belajar yang hari ini semua kampus berbondong-bondong untuk menerapkan kampus Merdeka Merdeka belajar di perguruan tinggi masing-masing setelah Menteri Pendidikan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa mengkonfirmasi kebutuhan yang ada di perguruan tingginya masing-masing sehingga ada beberapa perguruan tinggi yang hanya sekedar mengikuti kebijakan namun tidak menerapkan apa yang menjadi tujuan dari kampus Merdeka Merdeka Belajar ada yang hanya sekedar ingin mengecap kampusnya sebagai kampus Merdeka akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kemudian Dan itu membuat masalah baru bagi perguruan tinggi yang tidak mampu untuk menjalankan program itu Contohnya misalnya di saat mahasiswa yang ingin fokus menyelesaikan program studi mulai semester 1 sampai semester 8 secara umum diganggu lagi dengan Merdeka Belajar memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari disiplin sehingga bisa jadi pertama ketika dalam pelajaran atau kedua tidak fokus dalam bidang studinya karena kan tujuan dari kampus Merdeka Belajar ini kalau tadi saya baik dengarkan penjelasan Bapak dan pernah juga ikut di dialog tentang kampus Merdeka Belajar hanya ingin bagaimana melihat seorang mahasiswa mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu memiliki kreativitas dalam menjalankan menjalankan sebuah agenda pembelajaran ataupun meningkatkan inovasi dalam diri mahasiswa saya terjun menyiapkan diri untuk keluar di dunia yang sesungguhnya setelah lepas kuliah saya tidak salah ingat tadi dan menurut saya tidak semua yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kebedaan ini dan pendidikan ini relevan dengan kondisi kampus atau mahasiswa yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia menurut Bapak yang sebagai pemakaan yang hari ini memperjuangkan makalahnya bisa tidak itu kita teruskan kebijakan yang diterapkan oleh Nadi Makarin untuk di kampus kita lah contohnya kalau saya belum bisa kalau menurut Bapak mungkin bagaimana kemudian kalau ingin menjadi mahasiswa yang mampu berkolaborasi dengan orang sekitar atau penumpangnya tentu ada yang namanya ekstra kurikuler yang bisa kita dapatkan di situ pasti harus keluar ke sana mungkin saja kita keluar ke sana bukan lagi tujuan pelajar tapi refreshing dan bahkan melupakan tugas pokok seharusnya sebagai mahasiswa pendidikan agama islam mungkin itu saja terima kasih atas mohon maaf atas kepercangan semoga dipahami dan mengerti apa yang saya ingin saya sampaikan melalui kuturan saya mulai bisa lihat ya baik demikian tadi pertanyaan dari Pak Pak Muhammad Akram jadi kesimpulan dari pertanyaannya itu bahwa mengingat kebijakan pendidikan merdeka belajar di beberapa kampus itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan kondisi mahasiswa di beberapa kampus bagaimana pendapat Pak Sapri atau mungkin pemateri atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan tentang kebijakan pendidikan merdeka belajar di kampus kita sendiri bagaimana yang ditanyakan oleh Pak Akram tadi kepada Bapak Ibu disilahkan baik kami menjauhnya bahwa memang betul yang dikatakan saudara bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pak Mentri pendidikan yang tujuannya adalah bagaimana caranya pendidikan melalui kampus memerdekakan memberikan kebebasan dalam belajar kepada mahasiswanya yang mempunyai tujuan supaya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut lebih berkualitas karena memang kualitas daripada sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak bisa juga kita berikan secara terpaksa kepada mahasiswa tentu lebih efektifnya ketika mahasiswa tersebut mampu menggali sendiri daripada apa yang seharusnya mereka dapatkan sekaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan untuk memberikan program merdeka belajar kampus merdeka memang tidak sedikit kampus yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi poin-poin yang dimana untuk menjadi kampus merdeka salah satunya salah satu contoh seperti kesediaan perpustakaan maupun buku yang ada di perpustakaan dimana pada saat ini contoh dekat yang kami ambil di Kabupaten Majidme bahwa buku-buku atau kampus menyediakan perpustakaan yang dimana bukunya sudah bisa dikatakan sangat tua artinya terbitan yang sudah sangat lama nah inilah yang seharusnya sebelum diadakan program ini betul tak dikatakan saudara bahwa kita harus konsultasi ke bawah dulu bahwa bagaimana kesiapan daripada kampus dalam menjalankan program ini apakah mampu atau tidak nah tentunya kampus-kampus yang tidak memiliki fasilitas yang layak seperti kampus yang tidak memiliki perpustakaan yang apa yang standar artinya memiliki buku-buku yang terbaru maupun fasilitas perpustakaan yang memadai tentunya mereka akan konsultasi dulu artinya meminta pandangan terhadap menteri sekaitan hal tersebut nah sehingga yang terjadi pada saat ini banyak kampus di Majene pada khususnya memiliki perpustakaan namun buku atau stok buku yang ada di sana bisa bisa dibilang buku-buku yang disiapkan sudah sangat tua atau apa terbitan yang sangat lama bahkan di perpustakaan daerah sendiri mungkin ada buku baru namun tidak apa mungkin tidak terlalu memadai daripada mahasiswa yang ada di Kabupaten Majene maupun siswa yang ada di Kabupaten Majene ketika apa minat daripada mahasiswa maupun siswa di Majene meningkat maka saya yakin bahwa buku yang disiapkan di perpustakaan daerah tidak memadai nah inilah yang tidak terlebih dahulu disurvey atau dicek oleh pemerintah sebelum memaparkan atau mencetuskan sebuah program mengenai masalah pendidikan di Kabupaten di Indonesia pada umumnya jadi memang saya menurut hemat saya bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah sebelahnya sudah bagus namun proses dalam mencanangkan tersebut kurang efektif atau kurang sosialisasi ke bawah sehingga terjadi hal tersebut mungkin dari teman-teman ada tambahan kami kembalikan ke mulai rata baik demikian tadi tampahan dari Pak 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 ada yang ingin ditanggapi mungkin atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kampus deka belajar atau mungkin Pak Ram jika ingin ditanggapi kepada Bapak Ibu silahkan sedikit tambahan Tabe Ibu silahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan sedikit tambahan dari kelompok kami terlepas dari berbagai peluang positif yang dijanjikan oleh kebijakan yang diturunkan atau diterapkan oleh Menteri Kemendikbud kita program kampus Merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman setidaknya tantangan yang akan dihadapi diantaranya akan adanya kemungkinan kesulitan dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah dari satu prodi ke prodi lainnya atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya terkait hal lainnya akan ada pula perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya nah tantangan berikutnya mahasiswa kemungkinan tidak bisa bebas memilih mata kuliah karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi tertentu nah tantangan lainnya kompetensi lulusan menjadi lebih generalis dan kurang spesifik dalam keilmuannya nah konsep kampus merdeka juga menghadapi tantangan dan boleh jadi akan berjalan kurang maksimal mengingat ketimbang mengingat ketimpangan kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih sangat tinggi betul yang dikatakan tadi oleh Bapak Akram nah sementara itu kualifikasi pembukaan program study baru juga dinilai memberatkan perguruan tinggi yang belum matang eh belum mapan karena salah satu syaratnya harus ada kerjasama dengan perusahaan atau organisasi organisasi nirlabah institusi multilateral atau universitas 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 yang beriputasi yang masuk dalam peringkat 100 besar dunia nah tidak hanya itu sistem akreditasi juga dinilai terlalu sulit karena penilaiannya diukur dari jumlah mahasiswa yang tidak boleh turun secara kuantitas dan tidak boleh ada laporan negatif dari pengguna terkait dengan kinerja program study dan institusi perguruan tinggi nah solusinya terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan Menteri Kemindik tersebut yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul kompetitif berkepribadian dan berkarakter yang tidak tercerabut dari budayanya karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan kita kedepannya atau kehidupan bangsa mungkin cukup sekian dari saya terima kasih terima kasih Ibu Nur Heranya kasih tambahan materi yang diberikan mungkin untuk mengevisinkan waktu selanjutnya terkait materi dan pertanyaan dari Pak Akram mungkin bisa dibahas atau ditambahkan lebih lagi oleh Pak Doktor nantinya kepada Pak Doktor kami persilahkan untuk memberikan tambahan terima kasih Ibu Harpia sambil menunggu Pak Doktor kita persilahkan untuk Ibu Harpia mungkin untuk bertanya silahkan Ibu ya tentang konsep mereka belajar ini kan bisa dikatakan sebagai pendidikan eksplorasi bagaimana untuk mahasiswa mencari dan menemukan sendiri problem serving yang mereka hadapi terus bagaimana pengawasan apa pihak pihak universitas atau perguruan tinggi itu sendiri terus yang kedua itu apa batasan mahasiswa itu untuk kebebasan itu sendiri karena saya sepenuh dapat dengan saudara akran tadi jangan sampai ada yang kebablasan ataukah keluar jalur dari apa yang seharusnya seperti itu apakah sudah di ini kan semua aturannya seperti itu sudah diatur sedemikian rupa seperti apa terima kasih baik demikian pertanyaan dari Pak Ibu Harpia kepada pematerian mungkin atau Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan kepada Bapak Ibu dibersilahkan bagaimana kelompok pemateri tapi kelompok dua siap mau dilanjutkan ini kelompok dua bisa diulang tadi pertanyaannya Bu moderator Ibu Harpia mungkin tapi Ibu mungkin bisa diperjelas atau diulang kembali pertanyaannya ini kan kampus medrika ini konsepnya adalah bagaimana mencari dan menemukan sendiri problem solving atau seperti apa maksud saya apakah ada batasan sejauh mana mahasiswa itu harus mengeksplore pembelajarannya pembelajarannya di luar sana maksudnya kan kita tahu seperti yang dikatakan sudah reklam tadi jangan sampai ada yang kebablasan dan tidak tepat sasaran seperti itu apalagi ini kan baru ya maksudnya apakah sudah ada aturan aturan dari pihak apa universitas atau bagaimana batasan mahasiswa itu harus keluar untuk mencari seperti itu dan apa peran pihak universitas itu sendiri dalam proses seperti itu maksudnya batasannya batasan dalam eksplorasinya mahasiswa itu terima kasih baik mungkin maksud dari pertanyaan Ibu Harfi ini kan yang diterapkan sekarang itu merdeka belajar merdeka dalam artian beberapa hal nah ada tidak bagaimana batasan-batasan setiap kampus misalnya seperti itu Kak Ibu Harfi ya iya iya agar merdeka belajar itu tidak disalahpaham atau tidak disalahartikan oleh mahasiswa atau peserta didik misalnya ada batasan-batasan tertentu tidak begitu Pak Sapri bagaimana Pak Sapri atau kelompok dua mungkin dengan ini disilahkan untuk ditanggapi baik terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Harfi nah menanggapi daripada pertanyaan Ibu Harfi bahwa sampai dimana batasan siswa atau mahasiswa dalam menggali atau mencari ilmu sendiri nah betul jangan sampai lain pada saat pendidikan atau mencari itu terlalu meluas atau lebih daripada terlalu jauh ya terlalu jauh dalam mencari atas apa ilmu yang mereka nah tentunya kita dalam pembelajaran ada apa ada yang harus kita capatnya ada SKS yang kita capat ya ada RPP yang harus kita lihat ya artinya kita ada patokan namun berkaitan mengenai masalah kampus merdeka ini atau merdeka belajar ini saya sampai saat ini belum menemukan apakah ada aturan tersendiri ya apakah ada aturan tersendiri bagaimana batasan siswa untuk belajar namun intinya adalah bagaimana caranya dalam belajar kita bisa mengontrol ya tentunya sesuai dengan pada dasarnya kembali lagi kepada rancangan pembelajaran yang harus kita capai selabus-selabus yang harus kita berumani supaya tidak terlalu melebar atau tidak salah kapal dalam mencari materi tersebut atau mencari ilmu tersebut mungkin untuk saya seperti itu mungkin ada tambahan daripada teman-teman baik demikian tadi tambahan dari Pak Sapri ya mungkin demikian diskusi kita terkait materi dari kelompok dua tentang kampus Merdeka Belajar ini untuk mengevisi waktu sebelum kita beralih mungkin ke Pak Doktor atau menentukan bagaimana selanjutnya perkulian kita pada kesempatan ini saya persidakan kepada Pak Doktor Terima kasih dari Bu Nur Perangkali untuk malam ini cukup dua dulu karena sudah jam 10 ini nanti kita cari waktu lainnya mungkin malam hari untuk menelesaikan lagi berapa tugas lagi dua Pak empat kelompok semua Pak ya sebenarnya tadi jam setengah delapan baru sampai di rumah sehari yang di kantor tadi pagi ada kuda tamoh kerja borang mengajar kerja borang nanti jadi mungkin kita lanjutkan di malam yang lain kesepakatan secara begitu ya Nur Latila iya bisa Pak iya jadi baiklah saya ingin menambahkan catatan terkait tadi dengan masalah kampus merdeka merdeka pelajar yang sebagaimana disampaikan tadi jadi motivasi daripada kampus merdeka merdeka belajar itu sesungguhnya adalah ingin memberikan keleluasaan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minatnya jadi kampus mengembangkan satu sistem perkuliahan yang benar-benar dapat memfasilitasi mahasiswa agar mahasiswa ini dapat belajar dengan optimal sesuai dengan potensi yang dia miliki minatnya dan tentu apa yang menjadi cita-cita masa depannya jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bukanlah sesuatu yang baru itu sudah dipraktekan sejak lama oleh kampus bahkan dulu sistem pendidikan itu ada yang misalnya mahasiswa pro di PAI bisa belanja di pro di yang lain sampai 20 SKS itu dulu ada memang program yang seperti itu yang bisa dilakukan namun belakangan program itu ternyata tidak dilanjutkan lainnya masuk di program SKS yakni belanja mata kuliah tapi mata kuliah yang ditawarkan itu adalah mata kuliah yang sudah disediakan oleh pro di jadi lintas pro di sudah tidak memungkinkan karena itu juga sangat berpengaruh kepada sistem administrasi kemahasiswaan termasuk administrasi akademik tentang berapa kriteria SKS untuk bisa lulus dan itu sangat rumit ketika diterapkan itu dulu nah kembali ke MBKM ini secara filosofis itu sangat bagus karena dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan mahasiswa secara manajerial ini yang menjadi satu pekerjaan berat oleh setiap kampus karena dalam regulasinya itu setiap mahasiswa ini khusus untuk program S1 kalau di pasca itu tidak ada MBKM jadi program di S1 secara konseptual dan regulasinya itu maksimal membelanja mata kuliah 144 SKS kemudian di dalam kampus di luar prodi tapi di dalam kampus itu satu semester itu paling tidak belanja 20 ya paling tidak 22 SKS sedangkan di luar kampus dia bisa belanja mata kuliah sampai 40 SKS atau 2 semester apakah itu berbentuk kegiatan teori perkuliahan atau berbentuk yang lain seperti magang atau ada kegiatan kemanusiaan ada program pengabdian di masyarakat atau berbagai macam kegiatan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi bersama mitra jadi memang tujuannya ini sangat sangat membuka untuk bagaimana menciptakan generasi yang benar-benar ber apa ya sesuai dengan talentanya sesuai dengan bakatnya sehingga nanti bisa mandiri namun berbenturan dengan masalah manajerial dan administrasi jadi misalnya ketika kampus itu menggunakan aplikasi akademik ya sistem informasi akademik kampus maka disitu aplikasi bersifat rigid atau otomatis yakni menghitung berapa mata kuliah dan berapa SKS untuk setiap prodi jadi misalnya prodi S1 PAI ada 50 mata kuliah 144 SKS misalnya dia harus di input di dalam aplikasi dengan menggunakan kode mata kuliah dan semester distribusi setiap semester lengkap dengan SKS nah ketika dia akan belanja mata kuliah di prodi lain di dalam perguruan TV misalnya mau mahasiswa mau belanja atau memperdalam mata kuliah di bidang ekonomi misalnya akuntansi karena nanti kalau di sekolah dia bisa mengelola keuangan misalnya jadi disitu nanti ketika dia belanja kira-kira bagaimana caranya supaya aplikasi bisa menerima jadi amat repot sistem informasi itu yang harus dibenahi diperbaiki untuk bisa mengakomodir semua jadi ini yang jadi problem secara internal dari sisi pengelolaan administrasi akademik jadi bagaimana cara meng-inputnya di aplikasi itu tidak bisa karena berbeda kode saja berbeda karakter itu sudah tidak terbaca apalagi kalau sudah berbeda mata kuliah kemudian di luar kampus itu diberikan kesempatan dua semester di sini juga jadi problem ketika mahasiswa umpar kerjasama dengan perguruan tinggi di luar misalnya di UM Malang kudia di sana secara offline pertanyaannya itu apakah sama SPB-nya di umpar dengan UM Malang itu kan ada perbedaan yang mencolok nah kalau ada selisihnya siapa yang tanggulang apakah kampus atau mahasiswa itu baru satu persoalan kemudian nanti kalau di sana ada living cost jadi siapa yang biayai apakah mampu mahasiswa membiaya dirinya selama tinggal kuliah satu semester atau dua semester sedangkan biaya hidup dan seterusnya itu menjadi satu alasan tertentu nah kemudian selanjutnya adalah ketika proses perkulian ini lagi-lagi ketika di input masuk ke dalam aplikasi di kampus apakah terdapat atau tersedia mata kuliah MBKN itu yang ada di dalam aplikasi selanjutnya nanti kalau ada mahasiswa tidak lulus bagaimana proses selanjutnya tidak lulus pada mata kuliah tergantung jadi memang banyak hal yang harus dibenahi dan boleh jadi MBKN ini tidak sempat dilaksanakan padahal Menteri Nadiem sudah terganti atau resim sudah terganti karena begitu banyak hal yang harus dibenahi secara administrasi akademik administrasi kemahasiswaan administrasi keuangan administrasi kemitraan dengan perguruan tinggi dan berbagai macam aspek yang harus diperjelas jadi kalau yang seperti kegiatan mengirim mahasiswa kuliah satu dua orang ya itu sungguhnya tidak bisa dibahasakan itulah MBKN tetapi mungkin ada semacam pertukaran pelajar kadang seperti itu terjadi dan itu bukan diranah MBKN jadi memang secara konseptual filosofis MBKN itu sangat bagus namun demikian secara manajerial administrasi aspek ekonomi dan seterusnya itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam penerapannya jadi itu saya kira catatan tambahan dari saya terkait dengan MBKN dan tentu MBKN ini menjadi satu wajan akademik bagaimana kita melihat perubahan sistem pendidikan itu sangat memiliki relasi yang kuat dengan dimensi eksternal seperti dimensi peserta didik tren pembelajaran gaya belajarnya atau tren ekspektasi apa harapan peserta didik berkuti pembelajaran kemudian yang kedua adalah aspek eksternal tentu pembacaan terhadap pengsapasar tren kehidupan sosial budaya dan seterusnya yang tentunya perguruan tinggi mengakomodir dengan situasi seperti itu sehingga dalam desain dan rancangan kurulum itu benar-benar bisa link and match dengan tuntutan dan kebutuhan pasar apalagi di masa revolusi industri 4.0 ini jadi saya sudah sering melakukan workshop kurikulum MBKM dan memang hanya sebatas bagaimana merancang kurikulumnya tetapi nanti dipeluhapi oleh pimpinan perguruan tinggi terkait dengan kerjasama dengan perguruan tinggi siapa prodi apa apakah diterima atau tidak bagaimana nanti konsep pengolahan keuangan ketika terjadi selisi SPP kemudian dipingkos ketika harus pergi kuliah di kampus sana dan itu semua harus jelas dan tegas tentang rekomendasi atau semacam nomenklatur yang berbicara secara detail oke baiklah Bapak dan itu yang saya hormati mungkin untuk malam ini kita dua judul saja karena faktor ya kesehatan juga tidak bisa dipaksa saya mohon maaf kalau ini malam kurang maksimal insyaallah saya akan menunggu dari ketua rombel informasi yang berlanjut kapan kita bisa lanjutkan untuk menyelesaikan dua makalah yang tersisa oke baiklah Bapak dan Ibu segera sampai disini dulu untuk pertemuan kita malam ini terima kasih banyak atas segala partisipasi dan diskusinya tadi yang sangat menarik dari Bapak dan Ibu sekalian baiklah segera berlatih bagaimana iya Pak oke baiklah Bapak dan Ibu segera kita tutupkan dulu dan marilah kita bersama-sama membaca kalimat Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati